Hello Earth, welcome back with me and the owner of E36 Saber Cook Mr. Rizky disini and we are the Earth Okay guys, jadi sebelumnya ini adalah sebuah taking video yang kedua, gue langsung open Kenapa kita taking video kedua? Karena tadi ada sedikit korup Jadi mudah-mudahan dengan adanya yang video sekarang bisa cepat di update buat kalian simak Dan tentunya ini kita ngulang lagi guys Ini gue pengen, sebenarnya gue pengen kasih tau build of history-nya nih ya Kenapa seorang Rizky memilih E36 sampai dengan dia menciptakan mobil seperti ini gitu Sampai akhirnya juga dia percayakan ke Earth dan pokoknya semua tentang sejarah Buat kalian pahami juga dan ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi juga buat kalian ya Dalam memilih mobil, dalam menciptakan suatu karya Dan tentunya juga styling-stylingnya yang ibaratkan kalian bisa pelajarin dari mobil si Rizky ini So langsung aja gue kasih tau nih, ini Rizky ya dan gue persilahkan Gimana Ki ceritain nih sejarahnya nih Ya halo buat yang belum kenal nama gue Rizky Jadi kalau ceritanya ya dari awal sebenarnya gue sama Alvin seumuran Jadi dulu itu sekolahnya bareng, satu sekolah yang sama Jadi gue lahir asal Cirebon juga dari sini Dulu tuh ya udah seneng, udah ada ketertarikan dengan mobil lah Kita itu ya kita itu suka mobil lah Jadi ya pada eranya masa itu kita kan anak 90an Ya kalau nonton influence mobil-mobilnya kan Ibaratnya car scene yang ada di TV-TV Anim-nya Initial D, Fast Furious, Wangan Game-nya Need for Speed Ya dari semua versi lah Underground, Underground 2 apa semua Sampai yang karbon apa semua kan Magna Trus, keren-keren semua kan Ya itu kan masa pas lagi kita mudanya Waktu lagi mengidam-idam mobilnya kan pada masa-masa itu Ya jadi kebanyakan kalau dari kita ngeliat game-game gitu Yang kita pengen mobil yang emang gue pengen Atau mungkin kebanyakan orang pengen kan pasti layoutnya itu adalah FR Ya maksudnya adalah front engine rear wheel drive Jadi mesin depan tarikan roda belakang Betul Ya kan Nah benernya kalau bisa dibilang sih emang gue sukanya arah-aranya JDM JDM racing JDM racing Ya cuman ya secara karir kan gue juga masih muda masih belum bisa spend banyak banget lah Jadi ya carinya yang on budget Nah dari layout yang tadi itu yang FR itu yang memang yang di-incer biasanya banyak semua orang incer lah ya Berarti yang suka anak mobil ya Yang gue liat adalah yang paling bahan yang paling oke Ya E36 ini E36 E36 Jadi si E36 ini kan 323 khususnya Ya kan Tenaga ada Mesin depan 6 silinder Penggerak belakang Ya kan Tenaga kalau lu pengen ngesot-ngesot dikit udah oke Performance oke ya kan Gak perlu spend Money-nya terlalu over Untuk di mesin lagi gitu kan Kayak gitu-gitu Nah Gue ngeliat ini ya Kan Masih pada era yang sama lah ya 90-an Garis-garisnya masih yang kotak-kotak Dan si E36 ini kan kalau gak salah juga dia desainernya ada part dari orang Jepang yang setau gue Gue lupa sih tapi ya Setau gue Setau gue ada Kayak beda sendiri ya Kayak punya ciri khas sendiri ya Ya dia ada ciri khas sendiri lah Daripada yang Ya peralihan dari yang modern Dari yang klasik ke modern tuh di E36 Setelahnya E36 kan keliatannya udah modern Udah modern E30 masih klasik Nah ini di tengah tangannya nih Jadi bentuknya tuh ya suka lah ibaratnya gue lah Dan Cerita awalnya itu Ketika gue mau ngambil bahan ini Gue itu Kan Ingat ya Kan temen kecil waktu SD Sama Diki Diki juga sebenernya kan temen SD gue juga Dan gue juga Dulu sering satu kelas tuh sama Diki Karena masih Ini bareng lah Angkatannya bareng Nah dari dulu juga memang Ngobrolannya juga udah mobil Zaman dulu tuh kita Gue inget banget Gue belajar mobil pake Karimun Diki juga pernah Punya Karimun Gue inget banget Ya sama tuh ya Ya obrolannya lah sekitar itu dulu Sekitar itu dulu Gue inget banget Waktu itu SMP tuh masih baru-baru belajar Nyetir lah Gue dulu manual pertama kali Karimun Terus Diki naik ke gates Dua pintu Gates dua pintu Keren banget dia juga tuh Sombong tuh Diki Sombong lah Sombong tuh Diki Boleh juga lah dia lah Gue waktu itu Gantinya ke Hyundai Matrix dulu Ya Gak bisa dimainin sih Karena itu juga mobil orang tua Gue cuma bisa pake doang Nah kalo si Alvin beda nih Si Alvin dari dulu SD Dari SMP aja dia mainannya udah Galen nih Dari Galen Lele Galen Hiu Galen Uo Dia keren lah Mantep nih kalo ketemu Wuh gila Alvin paling keren tuh Kalo bawa Galen dia Istimewa Nah Karena gue inget Si Alvin sama Diki ini kan Dia joinan di Earth ya Bengkel Emang bengkelnya Alvin dari dulu Gue tau Gue inget lagi Nah Karena gue sukanya mobil yang tadi Yang JDM-JDM Yang legend-legend gitu kan Mostly Yang gue suka yang gue pintu ya Nah Karena E36 ini di Indonesia Populasi terbanyaknya adalah yang Empat pintu Nah ini Ide gilanya aja sih Gue ngarang-ngarang aja nih Gue ngomong sama Diki Dik Kan kalo orang Maksudnya gue ngomong sama Diki ya Kan kalo orang Convert dari yang E30 empat pintu Ke E30 coupe Ya udah banyak lah ya Udah banyak Udah banyak tau Dan Dari yang caranya dia custom full Potong-potong dari yang dia beli pintu Pintu OIM nya OIM nya Yang dua pintu pasang Dia ukur gitu-gitu kan ya Nah Terus gue ngomong sama Diki Dik Kalo E36 gimana Soalnya Kan bayangannya masih bodoh ya Bayangannya kan Masih belum tau detail banget Ya belum tau detail lah Eibatnya kita bodoh Cuma tampilan nya doang nih E30 Sama-sama bentuk Cangkangnya gak berubah Pintu tinggal mundur Geser gini 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 Jadi Jadi Nah E36 Awalnya gue juga pikir kayak gitu Kan Kalo E46 ke atas Kan E46 sama yang E46 coupe Kan Cangkangnya beda ya Tilar A, B, C Nah Tilar C nya kan dia bentuknya beda tuh Lebih landai Lebih iya Jauh lah beda perubahannya Jadi kalo lu mau convert E46 Kemungkinan Ya suffer nya akan lebih banyak Karena lu butuh panel Quarter panel nya Karena kalo engga Ya bentuknya gak akan masuk Gak akan masuk Jadi jendol Iya jadi atas nya gede ya Iya atas nya gede gitu Jelek Nah sedangkan kalo E36 Gue ngomong sama Diki ngobrol ya Brainstorming gitu ngobrol Kayaknya sama nih Harusnya bisa nih Potong gini gini gitu kan Kita custom gini gini Bisa gak kalo kira-kira Ya dia bilang Bisa lah Nah itu pada saat itu tuh Gue masih belum Punya bahan Masih belum punya bahan Itu ibaratnya gue udah Udah mulai bisa Mulai Sanggup untuk Main mobil lah ibaratnya gitu ya Dari penghasilan sendiri Udah bisa mulai sanggup Untuk main mobil Ya walaupun Apa Ya budget Seadanya kan Jadinya carinya yang bisa Dimainin lah gitu Ya reasonable lah ya reasonable Karena kalo misalnya emang Ya kalo sebenernya ada duitnya Ya ngapain bikin gini kan Mendingan langsung beli yang Kupenya aja kan Ya which is Kalo bahan-bahan sekarang Kan 323 itu mungkin Sekitar lima puluhan Sampai Ya dari kondisi segala kondisi ya Macem-macem Dari yang lima puluhan Sampai 100 Sampai 200 Pun yang kempling banget Yang ting-celong ting ting gitu kan Ada semua Sampai akhirnya Berapa nyoba beberapa E36 Sampai ketemu Akhirnya Si unit ini Ini Yang waktu itu gua ketemu itu Bang Boni Bang Boni itu Mantap lah Bang Boni Dia Ini lah Inilah Ibaratnya yang owner sebelumnya Pemilik sebelumnya Nah itu Awalnya kan gua masih bodoh nih Gua masih belum ngerti Belum ngerti mobil sama sekali lah Gua masih bener-bener baru pertama kali cari mobil Baru pertama kali belajar gitu kan Nah Ketika test drive Itu Gua gak Gua udah ceriga Kalau mobil ini udah LAS Udah gardanya udah dilas Jadi Pas lagi nyoba test drive Ketika ada belokan tajam Itu bunyi Sert-sert-sert gitu kan Wah ini Terus gua langsung nanya kan Bang Udah dilas gardanya bang Enggak Enggak katanya Bang Boni bilangnya emang Ya kena jebakan sedikit lah Jangan jebakan sedikit Ya walaupun sebenernya kan Anyway Tujuan gua juga sebenernya Pengen bisa dipakai Bisa dipakai untuk drifting juga Ya which is Dibutuhkan juga LSD kan Sebenernya ngomong aja juga gak apa-apa gitu ya Mestinya Ya sebenernya ngomong juga gak apa-apa gitu Dan Bagusnya lagi Dia itu udah short shifter Jadi Apa Gearnya itu Eh bukan gearnya Apa namanya Shift-nya 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 itu Jarak Geraknya lebih dekat Jadi satu Itu cuma segini doang Yang biasanya satu itu Dek-nya jauh Jauh ya Ini jadi cuma Nah itu nikmat banget tuh Walaupun ya sebenernya itu gak terlalu mahal lah Setau gua tuh 500-300 udah dapet short shifter Cuma ya Berarti ibaratnya kan gua udah gak ada PR itu lagi Udah masuk Itu nikmat banget Kalo kalian berguna cobain Harusnya cobain lah Yang temen yang punya Short shift itu Lu coba nyetir Wah itu Enak banget tuh Terus Apalagi ya kondisi Dateng Ya kan Dengan eksterior yang seadanya Masih Dari cat kusam Ya itu memang Interior pun banyak yang pecah-pecah Kayak gitu ya Memang ya which is gua juga Door trim Ya kita kan emang Wah emang Emang sekalian Yang gua injur adalah mesin yang sehat Kaki-kaki yang Proper lah Proper Gak ada mencong-mencong gitu ya Walaupun Apa Esteriornya jelek Yang penting Mesin lah Mesin pertama Mesin Ya itu Abis itu Ketika gua udah Dapet barangnya Ya kan Itu gua sempet pake 3 bulanan Itu Lumayan gua pake daily Walaupun gak terlalu sering ya Yang penting ini Mobil weekend lah Ibaratnya mobil weekend Gua pasti pake Gua jalan-jalan lu gitu ya Sekalian manasin gitu Ya jadi ini Waktu itu kepake jadi Mobil weekend Karena itu LAS Jadi Ban gua itu Ya itu Selama gua pake 3 bulan itu 3 bulan itu abis Gundul Gundul langsung Ya ini Ya karena Lumayan sering ya Gua pakenya lumayan sering Karena weekend juga gua pakenya jauh Jalan-jalannya lumayan jauh gitu ya Jadi Ya Ban nya tuh Cepet abis Nah Pas lagi Singkat cerita ya Pas lagi gua udah ngambil ini Barang Udah ngambil bahannya Gua ngobrol lagi sama Diki Dik Nah Gua udah ada Bahannya nih Ya kan Ngobrol dong sama Alvin Lu ngobrol Sanggup gak nih Kalo kita bikin gitu kan Gua karena Yang problem adalah Gua pengennya itu Pintunya tetep frameless Frameless Karena Setau gua yang di Indonesia Yang convert Dari yang Ya convert-convertan itu Pintunya biasa ya? Pintunya biasa kayaknya Kayaknya Masih ada framenya lah Masih ada framenya lah Masih ada framenya Walaupun udah dimundurin juga udah Panjangnya udah mirip Tapi dia tetep berframe Betul 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 Nah maksudnya Bisa gak nih kalo misalnya frameless Gua pengennya frameless nih Gitu Diki jawab Bisa Berapa kira-kira Segini Oke lah Masuk Oke lah Sikat Akhirnya gua bawa ke Cerbon Ya walaupun beberapa kali Tapi sebelumnya udah bawa ke Cerbon ya Udah ngobrol dulu lah Nih barangnya gua udah bawa Udah inspeksi bareng lah ya Iya Kan maksudnya ya Gua dateng kan harusnya Kalo sebelumnya kan baru ngobrol Maksudnya bahasa-basi Nah kan gua harus dateng juga dengan bahan ya Maksudnya gua serius nih Gua mau bangun gitu kan Betul betul Dateng Akhirnya Ngobrol iya Jalan Jalan projectnya kan Jalan projectnya Udah masuk Projectnya Itu Awal-awal Nah karena Ya kan namanya juga kita kan Dengan informasi yang sangat minim Gua juga baru belajar Mudah nekat Gua juga baru belajar main mobil Baru belajar BMW E36 gitu kan Yang sebelumnya gua Seneng apa Seneng nontonnya kan Youtube juga Iya kayak gitu-gitu Sampai akhirnya ngerasain sendiri Nah Baru Stata Mulai Potong-potong Alvin udah mulai kerjain Dengan Ya Dengan segala experience-nya dia Untuk modifikasi Karena di Earth ini kan Memang Terkenal ya Ibaratnya Berani lah Untuk bikin modifikasi yang Yang out of the box Yang memang Extreme Yang memang Kalau kalian ada ide yang gimana-gimana tuh Kalau lu ngobrol ke Alvin tuh Kalau lu berani jadiin Jadi Jadi gitu ya Berangkat Nah gitu Dengan segala ya ininya dia lah Pengalaman dia lah Untuk bikin ini Harus ditahan dulu Jaga chassisnya Biar nggak melengkung Baru Baru berani kita potong pilar Kayak gitu mundurin pilar Ya kan Kalau nggak nanti melengkung Kalau nggak melengkung Karena didiemin ya kan Betul Kayak Ya itu pilar Nah terus Dari pintu Mundurnya Sekian belas senti Itu kan awalnya kan cuma Karena pikirnya cuma itu doang kan Ya Pintu pilar mundur berapa senti Ngeliat dari blueprint Selesai 16 senti Mundur 16 senti Cakep 15 senti cakep Nah seiring berjalannya waktu Kan Progress mobil ini kan juga Diposting juga sama Alvin Di Channelnya Art ya Nah itu Kita juga dapat Beberapa info tambahan Banyak lah Banyak lah info dari temen-temen yang komen Thank you Thank you semuanya Jadi Kayak banyak yang kasih tau nih Bang Kalau yang coupe itu Pintunya beda bang Garisnya Tarikan garis pintu Tentu pendernya beda Sebelumnya ini Ini jujur aja pernah gagal sekali Iya ini pernah gagal Jadi Garis pintu ketemu fendera itu kebalik Oh Kalau E36 standar itu Melengkungnya tuh Ke belakang Ke belakang Nah kalau ini ke depan Ini ke depan Dan pilar A nya yang atas Itu lebih panjang sedikit Karena Kalau yang Sedan kan Pilar A ini sebenarnya ikut sama pintu Betul Betul Ikut sama pintu Jadi garis pintunya tuh Dia lebih manju nih Yes That's right Itu dia penyakitnya Itu yang lumayan kita Banyak text time ya Benerin lagi Kondruksiin ulang lagi Benerin ini Terus Tau yang Ternyata pintu belakangnya juga Ngelengkungnya bukan kesini Ngelengkungnya kesana Lengkungnya dibalik lagi Kebalik lagi guys Potong lagi Potong lagi Kayak gitu-gitu Terus Ada yang komen lagi Bang Lampu sennya beda Lampu sen Lampu sen sama lampu belakangnya beda Nah Kalau yang itu gue iseng-iseng kan Gue cari Ada nih yang jual Ternyata bener emang beda Emang bener emang beda Gue nanya kan Mas Ya di Online shop ya Online shop itu gue nanya Mas Ini emang bener buat yang two door Iya Buat yang two door Order Sikat Sen depan Sama stop lamp belakang Nah stop lamp belakang itu kan Lebih tipis ya Lebih panjang Lebih panjang Lebih panjang dan lebih tipis Dan tentunya Karena lampunya itu lebih panjang Jadi kita tarikan fender belakang ke belakang itu ada beberapa titik yang dirubah dari E36 standar Jadi buat kalian mungkin kalau ngeliat mobil series kini yang bener-bener hitungannya belakang ya Kalau bagian belakang gue berani jamin ini satu banding satu Ki Dengan E36 coupe nya Udah ini ya sama ya Udah sama karena gue bisa ngambil patokannya dari lampunya itu Karena lampunya garisnya kan lebih tipis Lebih tipis Tapi lebih panjang Lebih lebar lah gitu Jadi kita narik fendernya juga ketahuan gitu Sampai akhirnya ini udah bener-bener ke build kayak yang coupe Garis bagasi juga beda Betul Garis bagasinya dia beda Garis bagasi yang ke lampu itu beda Jadi kalau pakai kayak lu punya yang standar Itu quarter panelnya harus ditambahin besi tuh Berarti lebih sipit lagi Lebih sipit Nah itu yang tadi awalannya gue juga gak habis pikir Kok lampu tampilannya sama gitu Kayak yang quarter ya kan Iya kalau ngeliatnya agak sama Sama banget gitu Ternyata guys Emang ketika si Rizky bawain tuh oleh-olehnya ke Cerbon Gue cek barangnya Oh iya Wah beda Beda banget ya Jadi cuma tampilan look nya doang sama guys Warnanya putih merah seperti yang facelift kan Tapi dimensinya tuh jauh beda Jadi kalian jangan sampai kecolongan Kalau yang mau bikin coupe Coupe seperti ini Ya berarti harus dibeli tuh ya part ini gitu Lampu sen depan Dengan lampu belakang Belakang Nanti kalau gak kayak kita nih Udah keburu ngejadiin bodi Udah kita pede Nih udah dua pintu nih Udah siap chat kan Udah mau ngehajar nih Eh ternyata lampunya beda Burak lagi gitu Tapi ya Dengan Ibaratkan yang gue seneng juga Rizky Tapi dia niatannya keren gitu Dalam artian Oke gue butuh part ini Gue hunting gue belanjain Datangin Gila Ya selama yang masih bisa kita dapet Kalau gue cari Oh ini masih possible Dan gak yang wah banget harganya Ya pasti gue carilah Ya gue cari gue ketemu gue sikat Terus juga kayak kita ketemu lagi Dulu kita pernah ke acara The Elite Yang di Ice ya Waktu itu yang versi Yang pas lah udah di Ice Betul Ada karetnya Kalau yang si coupe Full body lah ibaratnya gitu Jadi buat kalian juga Yang ibaratkan dari kemarin kemarin Kan nanya Bang update E36 coupe Sorry nih bro Bukannya kita-kitaan disini Gak mau update secepetnya Tapi emang Kita tuh pengen Menyajikan Informasi Yang Bisa dibilang Akurat gitu ya Jadi kita kasih tau Ini nih Atap juga udah berbeda gitu Iya Dan tentunya ada progress jadinya Before afternya seperti apa Kalau kalian yang gak Mendalamin sampai dalam Mungkin Seenggaknya dengan Adanya vlog yang kita bikin sekarang ini Ya kayak podcast gue ketemu sama Rizky Jadi kita sharing informasi Buat kalian gitu Jadi Titik-titik yang membedakan E36 coupe Dengan yang 4 door Itu ada di wilayah yang tadi kita sebutkan ya Iya ya sama Kan awalnya emang cuma Lihat blueprint doang kan Kita gak ngeliatin angka-angka Ternyata Baru ketahuan juga Oh ternyata tingginya beda 2 cm Tingginya beda 2 cm Itu juga ya Itu juga problem juga Jadi Walaupun kayak tadi kita kan Setelah di pintu ya Betul Nah gue juga bayangin Karena tingginya agak beda Ini lebih Kan lebih slim ya Lebih turun ya Walaupun kalau kita spend Pintu yang 2 door yang Orinya pun Ya pasti tetep Tetep susah juga kan Karena juga pacarnya juga tetep aja Dia gak Itu juga Iya sama aja Bener Iya Ya daripada Beli pintu OM nya yang Kalau gue cari juga harganya mahal 75 boy 75 ya 75 sampai 80 tuh Kiri kanan Sama kaca ya itu ya Sama kaca lengkap Tapi kan lu Mobilnya harganya berapa Lu coba gue Ya itu dia Kan ini gue juga ngambil nih Bahan sekitar ya 50-an lah Angka Angka kepala 5 Jadi masih worth it lah Untuk diambil Masa kalah sama 2 pintu Kalau dikiloin juga kayaknya Mahalan mobil bener gak tuh Iya makanya Mungkin itu adalah salah satu pertimbangan Kenapa si Rizky Membikin E36 nya tuh Kupenya by us gitu By earth Ibaratkan masih yang Tangan manusia yang ngerjain gitu kan Kalau kayak kupe kan pabrik Ini keterampilan emang Keterampilan dari Pengrajin nya nih Emang jago lah ibaratnya Dengan segala Jurus akal-akalannya yang Wah akal-akalannya gila sih Asal itu working kan It's okay gitu kan Safety nya kan tetep ada Fungsi ada Tidak merusak Tidak membahayakan Betul Estetik bagus gitu gitu Why not Why not Itu adalah skill nya Asli dari Indonesia gitu kan Betul 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 Skill asli dari orang-orang kita Tenaga kerjanya kita Indonesia Orang luar negeri belum tentu bisa kan Belum tentu bisa tuh Belum tentu bisa Belum tentu bisa Terus Apa lagi ya Kalau soal styling Ki Oh iya emang Maksudnya Emang sebenernya kan dari awal Emang gue udah ngomong ke Alvin kan Dulu pas pertama kali banget masukin ya Memang gue kasih pesen Emang gak usah diburu-buru Memang Inilah Ini kan Ya Gue juga tau Tiket peserta nya kan Lumayan tinggi Walaupun ternyata Lebih sulit daripada yang dibayangkan gitu kan Cuma sharing nya waktu ya Kan belajar-belajar Dari kalian Comment Kalian kasih Bang itu bang beda Beda Bang itu bang Kacanya beda Langsung cek tuh kita googling kan Bener juga nih beda nih Oh iya Kaca beda Nah tapi kalau kaca sih gue emang gak berniat untuk ganti lah sebenernya Kalau kaca ya itu gak masalah sebenernya Gue takutnya kalau ada something happen Kacanya pecah atau gimana Gue masih bisa cari yang Empat pintu Empat pintu Jadi kalau ibaratkan lu kayak kemarin Kilaf Perfeksionis banget ki Malahan kalau menurut gue ya Itu jadi kayak ngebahayain lu sendiri gitu Ketika amit-amit nih Lu kan gue tau lu Ini anak Dari Zaman dulu gue sekolah guys Gue tuh tau rekordnya dia kayak gimana Mobil FWD Dikesot-kesotin Gue gak ngerti Zaman dulu mungkin emosi-emosi remaja ya Emosi remaja lah Cari muka kan Ayo gue gayaan Gayaan noang Gayaan Handbrake Nontonnya kan yang begitu tuh Kayaknya Satu tangan sambil ngedrift gitu Sambil nge-lain ambil gitu kan keren-keren banget tuh Iya iya Nah gue tau anak ini senengnya begitu Gue ngomong Ki kayaknya kalau lu emang udah bener-bener ganti kaca depan Atau gak atap kita romba kupe Itu sebenernya bisa Kenapa? Karena ini kaca samping juga kan kita custom Bener gak? Bener Kalau atap kita chop top Ibaratnya kita turunin Oke lah bisa nih terjadi Tapi Ya anak ini gue tau lah Gak mungkin 0% ini mobil gak akan diajaknya shot Beda Kalau gue sama diki demennya nginepin mobil Kalau dia nge-shotin mobil Nah itu andai kata lu kena batu Cip Doar Hancur nih kaca depan Atau gak amit-amitnya Accident gitu Kalau gak lu lagi praktis Drift Tandem Ketekan frame lu kan otomatis kaca pecah Crack kan Nah lu pengen bikin lagi Kalau gak indent yang E36 coupe nya tuh mau berapa lama Iya gak tau lagi lah Iya kita ibarat kan impor barang aja susah Tiga bulan itu udah termasuk cepet loh Ki Masa mobil lu gak bisa dipake tiga bulan Atau lu mau pake kantong plastik gitu Kan gak mungkin banget gitu kan Sampai akhirnya ya Rizky mutusin untuk Yaudah kita tetep pake yang ini aja nih For safety nya lah ibaratkan Dan kalau misalkan perlu diganti Kita gantinya bisa yang empat pintu lagi guys Jadi gitu Bukan sebenernya kita juga disini prinsip modifisi coupe nya Rizky ini untuk menyamai gitu ya Bukan satu banding satu enggak Tapi emang kita pengen touching nya tuh mirip kayak E36 coupe Dengan touching desain yang berbeda ya Ki ya Lebih ke arah modifikasinya juga gitu Jadi terjadilah E36 coupe yang seperti ini guys Dan tentunya gue mau tanya sama Rizky Kenapa lu milih gaya seperti ini? Ya jadi sebelumnya sih awalnya sih sebenernya Memang gak pengen sampe white body ya Emang biasa aja lah Standar aja Dengan velg yang normal normal Iya dengan velg normal biasa Anak-anak jaman sekarang padahal kan Arahnya kan udah mulai kayak rapi Rapi klinis minimalis gitu kan Tapi sebenernya ya baik lagi ya Karena gue kan Gede di 90an dengan influence Yang masuk Dengan gambaran itu gitu ya Dengan white body di Need for Speed Nontonin game-game Siapa yang disini gak tau Need for Speed Underground 2 Dengan E46 coupe dan M3 nya Dengan warna silver strip biru Wah legend juga tuh legend Wah gila sih itu happening banget sih Itu keren banget guys CSL ya kan CSL Gila CSL nya keren banget gitu kan Sampai sekarang juga di Indonesia tuh banyak ya Yang ibaratnya ganti body part E46 Menjadi CSL CSL Itu happening banget sih emang mobil itu Dan Itu Kenapa si Rizky Jadi Ya sedikitnya Meminta request untuk Menggayai-gayai nih Racing ke DTM nih DTM Jadi emang Kan sebenernya karena ya Karena satu lagi Ini kan prosesnya emang gak sebentar lama Karena Panjang kan ya Betul Berbulan-bulan Nambah lagi Ya kalo cuma potong doang Kayak kemarin potong-potong gak gitu rapi 4 bulan juga kelar lah kemarin ya 3 bulan 4 bulan selesai Tapi kan Ternyata oh ini itu ini itu gitu kan Terus sambil Sambil gue Lihat Lihat-lihat gitu Wah anjir ini ada DTM nih Warna putih Waktu itu gue Gue nget banget DTM warna putih Gue kasih lihat Afin Kayaknya kalo kayak gini mantep nih Gila Bodi lebar Gini gitu kan Tapi gue Ya memang ada beberapa part yang gue bilang Kayak depannya gue kurang suka Kalo yang kayak dia Gue gak suka yang Bener-bener pure DTM kan Extreme banget depannya ya Ya sebenernya gue gak gitu pengen yang extreme banget juga Jadi emang agak di tone down juga lah Yang bener-bener DTM Sebenernya lebih ke arah daily driver nya juga Ya karena juga Kalo mereka kan Gila performance only Kalo kita Gila harian cuy Lu Gila sih Kalo ngikutin yang itu Ya kalo yang itu kan dia Cup mesin udah gak Apa Cup bensin udah gak ada Flat Flat semua Lampu depan juga flat Hilang Kan lu gak mungkin Ini gak bisa kalo dipake Gak mungkin Gak mungkin gitu Karena masih mau gue pake lah ibaratnya Ya daily driving lah ya Terus Ya dari itu juga jadinya Pemilihan velg lah Jadi Karena emang Jauh rok lama di bengkel Sampai mobil ini aja tuh Velg nya udah sempet ganti 3 kali Juragan dia Juragan Gak juga Gue tau sendiri nih Setiap pulang dari Jakarta Nengokin Anak kesayangan dia yang disini Gila Finn Nih Notifom Ya kan Pulang kedua Finn Nih BBS Ketiga yang ini akhirnya dipake Nah itu kenapa tuh Ya ini Jadi sebenernya Ya pertama kali banget Itu Gue ngeliat lagi ngobrol-ngobrol lah Sama Alvin Sama Diki Gue tiba-tiba ngeliat Ini velg Lagi searching lah gitu kan Google cari referensi Gue liat ini velg nih BBS RK Gue gak ngerti kan Gue gak ngerti Bener jujur gue gak ngerti BBS dulu Masih belum ngerti nama-nama pelak lah Cuman tau aja tulisan merknya BBS Gue cuman taunya Normal T37 lah Anak-anak biasa yang baru belajar T37 T37 doang NK NK apa Gak tau namanya Iya Nah itu Gue kasih Gue bilang ke Diki Dik gue mau yang kayak gini nih Ini namanya apa Dik Oh Diki Dia tau dia ngerti Ini BBS RK katanya Oh oke Gue akan carinya kayak gini nih Gue nanya ke Diki dulu Oh ini mah 14an lah 15an lah Si kampret emang Salah ya dia ya 14, 15an lah Oke lah ya 14, 15an masih masuk lah Ibaratnya gitu ya Nabung-nabung Kan emang lama kan ya 3 bulan 45 bulan Nabung-nabung Harusnya bisa lah ya gitu ya Cari-cari Anjir Ternyata Harganya mahal-mahal Ternyata gak semurah itu Ya awalnya lah Udah mulai itu kan Pikir apa ya Akhirnya Nemu ada yang Masuk budget Masih belasan Itu Roti Form PLQ Tapi kalau gak salah Dia mainannya Static Slam kan ya Static Static Slam ya Setau gue ya Gak tau sih Itu Bang Dian punya ya Gak gitu ikutin banget Tapi yang gue referensi Yang gue liat Itu cocok nih Masuk gitu kan Jadi akhirnya Gue ambil Gue bocor Spin Gue bawa Akhirnya ada Karena sebelumnya kan emang Ketika mau fitting Macem-macem kan Ya butuh velg lah sekalian Biar langsung Fitment nya bagus lah Gitu kan Oke Berapa itu lagi Akhirnya gue ketemu BBS RK yang Ring 17 Nah itu juga Yang jual Ko Andri Itu 411 store Kalau gak salah IG nya Itu Dia oke banget Dia jual barang-barang dari Jepang Masuk JDM-an ada semua Iya Itu dia terkenal di Miata Setau gue Itu keren Mantep Itu kalau mau cari barang-barang Oke lah Cari 411 Ini juga ada rekomendasi dari Rizky ya Karena mungkin Ini Yang didapet barangnya Puas banget nih Itu yang 17 Oh itu yang 17 Itu yang 17 Oke Nah itu yang 17 Sama Pulang lagi Cerbon gue bawa Paint gue bawa Nah Pada saat itu kan Sempat berarti kan Satu mobil punya dua set Iya kan 17 dan 18 Nah Akhirnya gue menuruskan untuk Oh kayaknya yang 17 aja lah Emang Emang velg itu yang gue pengen dari awal kan Yang gue liat suka yang itu Nah ternyata Sembari berjalan Iya Jalan lanjut kan Udah masuk tuh 17 kan Fitting Masuk Ini Eh Berapa-berapa lamanya Gue liat ada lagi BBS RK nya tuh RK 002 Ring 18 Dengan ET 15 Ternyata ini Bukan yang 17 Iya Iya Yang ini Dia ada celongnya Ini yang gue suka banget ternyata Kalau yang 17 Gue liat itu kayak Agak sedikit flat Iya Lebih flat lah Lebih flat ya Ini lebih concave juga Di palangnya gitu Concave Concave di palang Agresif banget kan Terus celong gitu kan Dan finishingnya keren banget sih ini Iya ini finishingnya keren Ini finishingnya gila Gue Ini kayak Ini nih Gatau Ini salah satu pelok yang gue bisa bilang Rare banget nih finishingnya Satu Ini bukan chrome guys Ini kalo keliatan di kamera Pasti kalian yang kayaknya ini chrome Kalo gak polish gitu Tapi ini bukan polish Bukan chrome Jadi ini gue gak ngerti ini warnanya apa Apakah ini bisa disebutnya dengan Diamond cut Seperti T37SL Kayaknya bukan diamond cut Bukan diamond cut juga Diamond cut ada pelangi-pelanginya gitu kan Gak ada Tapi warna silver Tapi gak kayak polish Nah itu yang gue Makanya pelajari Ini kayaknya Gak seterang polish kan Polis kan lagi Kinculong terlalu kinculong Bisa dibilang kalo polish kan bening dia finishingnya Kalo ini nih Busem besinya tuh keliatan banget Kentong gitu Bener Tapi bukan chat guys Itu yang ibaratkan gue juga sedikit Wah gila sih Rizky Ini dapet pelak apa gitu Kok BBS Tapi finishingnya aneh gitu Tapi palangnya kayak RK Terus buat apa beliring 17 sama 18 Gue tuh bingung Ini mau dibelang maksudnya Atau mau diapain gitu Awal-awal gue tuh cuman mikir Ini Rizky kilaf dah Ini maksudnya apa Buat ban serep Atau kayak gimana gitu Gua bingung Ya itu tadi Kan Ini kan R10 nya lebih agresif kan ya 15 Which is kan Kayaknya bisa nih konsep yang tadi kita lebarin itu kan DTM itu DTM itu kan 15 Harusnya Oke lah lebar ya Harusnya kan udah keluar tuh Dari yang dia Standarnya kan 35 kalo gak salah mentok ya 30an lah Kepala 3 Ya kepala 3 lah 15 berarti udah keluar dong Betul Terus udah gitu Berapa lama Kayaknya kurang nih Ki Butuh adaptor nih Adaptor berapa 2,5 cm Sarinande Gua ke Sarinande tuh Jakarta paling top Sarinande kan Itu Top lah Gua cuma bilang doang Adaptor Eh 36 Even gua gak ketepatnya loh Gua gak ngomong apa Dia udah tau semua Center, Board By chat By WA Awalnya Ya gua gak gitu Ini kayak ya By WA dan bayar di depan loh Bayar di depan Ya awalnya juga Lumayan takut lah Tapi udah pengalaman sih Sekali itu pengalaman itu mantep Jadi Lu tinggal bilang lah Dia udah Udah hatam lah semua Untuk merk apa tipe apa gitu Yes mau Jepangan Mau Eropa Lu tinggal bilang Mercy Mau masuknya BBS Mercy maunya apa gitu Pokoknya Langsung jadi lah Itu kalo gak salah Ya udah Juaranya lah Pasti anak-anak juga pasti Banyak yang tau lah Sarinande di Jakarta ya Legendnya Itu Seminggu Jadi Langsung gua kirim Terus gua mikir-mikir Bayangin Ete 15 Adaptor 2,5 Anjir Minus Minus dong ya Hore Slebar Gila Ini Si Alvin juga Dia Desain si white goodinya Emang gak lama juga dia nih Dia Ya Dia coba-cobalah Bikin Bikin bentuknya Konturnya Apanya Kalau jelek ya dia bongkar lagi Dia bikin lagi Ini jujur gua bongkar beberapa kali Ki Karena balik lagi E36 itu punya desain yang unik Beda dari BM yang lain Ini dia square Gak bulet Lebih mengotak ya Lebih mengotak Ini kan kalo gua liat sejarahnya lagi Bicara soal E36 Gua tuh inget banget zaman gua Ngerti mobil ini Ini jadi kayak rivalnya Galen Karena kalo lu liat buntutnya Itu kayak Galen Ya Ya Buntut bagasinya E36 itu mirip banget kayak Galen Dan ini mobil dengan CC yang sama Yang satunya inline Yang satunya V6 Ini bakal kompetisi di jalan Dan emang kalo gua liat dari dulunya Emang gua juga seneng banget E36 Ki Bentuknya tuh ada Jdm nya gitu Entah kenapa Ya takut salah juga nih ngomong nih Ini desainernya sebenernya desainer mana gitu Tapi ini Jepang banget gua liat Sampai akhirnya Ya karena salah satunya juga terinfluence oleh lu yang mainan E36 Diki juga punya E36 Tapi orang Pip Yang menjual E36 Ya ini orangnya lagi ngerekam Dia gede gede kepala di belakang Karena Sebelum mobil Diki dijual Itu gua orang pertama yang ngomong Lu bego kalo jual E36 lu Lu bego jual 323i manual Lu bisa bawa keluar kota Lu bisa have fun di kota Lu punya mesin udah yang CC Iya loh 2800 Stroker Abis duit berapa? Dijual cepek Modar ga lu? Dapet bahan lebih murah dari gua lu Sialan lu Dia ga bilang Lu kan tau gua lagi cari E36 kan ya Nah itu Jadi balik lagi ini lucu nih Kita bertiga ini kayak lingkaran setan Lu tau ga? Lu tuh nge influence si Diki Diki tuh ibaratkan yang Dia diem Tapi punya Sampai akhirnya mobil lu berdua pada jadi Gua yang kena Anjir gua juga pengen nih Pengen ya Enak banget nih mobil nih Maksudnya lu coba deh Dengan ciri khas mobilnya yang Kokpitnya egois ya kan Iya Ibaratnya kita bisa ngomong keunikannya kan Kokpitnya Karas sendiri doang Karas sendiri Iya kan? Satu itu Kedua Lu pernah feel ga sih E36 dengan mesin powerful Lu bawa mobil tuh Perasaan lu tuh mobil kecil Iya Enak Bener ga? Jadi kayak posisi ridingnya tuh Jadi kayak Ini mobil tuh easy to go gitu Kayaknya Enak banget Itu yang ibaratkan Gua tambah menggila-gila Sampai gua Punya kesempatan Bulan ini Gua kemarin ambil E36 Yang merah Yang gua tanpa foto sama lu kan Warna merah Itu gua lagi build juga Buat menemani mobil lu nanti nih Ibaratkan disini kan gua juga Mendesain mobil ini yang Ga boleh sampe ada titik tuh Mobil ini kaku Karena balik lagi Bentuk kotak dengan Fender DTM itu Yang bulet Itu susah banget ketemu titiknya Kalo kita ikutin DTM murni Lu Kayaknya ga mungkin banget sih Karena balik lagi Kita didriven kan Iya bener Dan gua harus kenetmuin Titik yang paling Efektif nih White bodynya mau lebarnya semana Tingginya semana Radiusnya Apa Wheel arcnya harus gimana Wheel arcnya Itu yang guys Itu bener bener Namanya desain itu Sebenernya desain itu Ga bisa dibeli guys Seni itu ga bisa dibeli Tapi balik lagi Kita tuh Bisanya Ya sebagai Earth disini yang Desain mobilnya si Rizky Gua tuh pengen tau dulu Lu tuh ke arah mana gitu Lebih seneng Titik titik detilnya tuh Searah mana Setelah itu gampang Gua kembangin gitu Sampai akhirnya Jadi seperti ini Dan gua pun juga lagi develop Untuk mobil gua sendiri nih Gua ga tau Kedepannya gua mau mainannya Mungkin kalo lu kan Drift driven gitu ya Kalo gua lebih pengen ke arah yang Street race gitu loh Street race Ya jadi one day Kita kalo ada event di Jakarta Kita janjian Ayo kita line up bareng Boleh boleh Jadi kan ibaratkan Ini juga adalah salah satu product guys Dari Earth Saber juga Yang mewakili ya Rizky itu Adalah salah satu Icon E36 Saber Made by Earth gitu ya Yang ibaratkan mobilnya itu di atas unit yang Standar bawaan Saber ya gitu Jadi ini kita convert ke model DTM Jadi aliran modif itu tuh ga melulu Kalian tuh harus bicara soal stance Gak harus soal JDM JDM Street race ya kan Atau gua drift banget gitu Engga Tapi dimanapun desain itu berada Asal awalan basic bumpernya sudah Menurut kita Cocok nih selera nih Kita bisa lariin semua nih Contoh kayak E36 nya si Ameng Itu udah mainannya stance kan Jadi yang vendor tulip Tapi gua disini mencoba desain gimana caranya semua aliran itu masuk Jadi bisa dikemas dalam satu bentuk bodi gitu gitu Jadi beginilah sampai jadinya mobil Rizky Dan gua mau tanya sama lu lagi Ki Mobil ini bagian mananya yang paling lu demen Wah yang paling demen ya Iya Yang paling lu demen Ya hampir semua sih Tapi spesialis sih bagian ini ya Yang emang white body belakang ya Quarter panel ini ke belakang Jadi kalo ibaratnya kalo orang biasa bilang Tiga per empat Kalo ngomong ya Tiga per empat samping belakang Untuk orang biasa Dari situ sih yang paling Udah montok banget ya Cakep Cakep banget Ya tapi kalo look sih Emang ya ini yang gua pengen Emang kayak gini Kemasannya udah bener nih lu mau begini ya Emang begini yang enang gua pengenin gitu Ya pemilihan warna juga kan Ini kan juga ngobrol Kita pilih warna Tadinya kita tuh pengen kasih warna birunya Itu biru kode BMW gitu kan ya Sampai akhirnya kita kan mikir Kayaknya kalo kita ubah dikit warnanya dengan finishing Lebih asik nih Sampai akhirnya ini kalo Sebenernya gini guys Ini adalah salah satu trik chat juga Yang gua bisa bilang Kalian kalo ngeliat mobil ini di foto Itu beda-beda pasti Kadang-kadang ada yang ngomong Ini lebih ke arah biru Ada yang ngomong ke arah ungu Nah ini macem-macem nih Jadi tergantung kalo di kamera Namanya white balance camera Atau engga handphone kalian Ini aneh banget warnanya Dan gua bikin Ramuan khusus untuk mobil ini Jadi kalo keliatan kayak di foto Itu mirip kayak semi candy Ini kayak candy Semi candy Ada kayak chrome nya Jadi emang ini finishing baru juga Yang gua terapin Dengan Ya obrolan kita berdua nih Jadi kita rame-rame nih Oh ini cocok kok nih warna begini nih Ya kan Kalo udah cocok oke Aplikasi Sampai akhirnya ini jadi begini Jadi lu 3x4 nih 3x4 nih sudut ya Oke Jadi nanti mungkin juga ada foto Footage guys Dari sudut 3x4 Yang maksudnya risky Dari angle mana Kalian bisa liat langsung Mudah-mudahan juga kalo kalian ini penonton dari Jakarta Kalo kedepan ini mobil ada di event Kalian boleh langsung kunjungin Buat kalian yang kepo-kepo Soal pekerjaannya juga Soal detailnya seperti apa Kalian boleh mampir ya Nonton langsung aja ini detail-detailnya seperti apa Yang jelas Kita team earth babak blur Ngerjain mobil ini Kita wah gila sih Ini adalah salah satu project mobil Yang bener-bener kita tuh developnya tuh gila-gilaan gitu Yang Wah gila sih Si risky ngasih PR ke gua sama Diki sama anak-anak kan gila parah sih Ini parah banget Karena baliki Ini yang paling sulit Sebenernya kalo untuk membikin 2 pintu biasa Kasih gua waktu 1 bulan Gua jadiin bisa Dengan ada jendelanya ya kacanya ya Tapi berhubung ini kan frameless Frameless Dan ini ga yang ibaratkan bohong-bohongan frameless Kalian turunin naikin kaca normal Ya kan Suman Sama ada satu yang ibaratkan gua akan develop lebih ke mobil ini nih sama anak-anak nih Adalah masalah perkaretan dalam kacanya nih Nah itu Ya sebenernya sih dapat menyesuaikan Tapi Balik lagi kalo bicara soal konstruksi sampe hasil jadi Ini udah Aktif semua guys Dan ibarat kemarin gua belum berani tampilin Ada kucing Mau masuk on frame dah Sini Bo Aduh guys ada kucing Mau ikutan dia Ya Dia cuma ngasih klakson guys Lanjut lagi Jadi Nanti yang kedepannya itu masalah kaca yang akan di develop lebih gitu ya Untuk Lebih sempurna lagi kali ini ya Dirapiin lagi si Mudah-mudahan ini tadi yang kita udah obrolin Anak-anak udah sanggupin Mudah-mudahan minggu depan lu bisa terbang melayang ke Jakarta tuh Nah Semoga lah Sama gua mau tanya lagi nih Lu ketika Ini Nyampe di Jakarta Apa yang akan lu lakuin? Oh Iya itu juga Jadi Dari gua Kalo ngeliat ini mobil kan Lux berarti kan gua udah kelarin ya disini ya Di Earth ya Memang ada beberapa lagi yang Masih gua pengen tambahin Upgrade lagi Upgrade lagi Contohnya satu tadi Gardan Karena ini kan masih LAS Hmm Jujur aja gua itu udah beli Gardan Berarti sekarang tuh Gua punya Gardan 3 Oke Satu yang nempel Oke Satu itu gua beli 3-2-3 standar Karena Baik lagi Pas lagi awal banget gua ngetes drivein mobil Gua itu masih belum tau BMW kan Hmm Nah Pas gua bawa pelancur Bauan gua tuh baru berasa bahwa Oh Ternyata ini tuh Gearnya udah diganti Dengan rasionya Rasionya 320 320 Dan dia itu rasionya lebih tinggi Rasionya lebih tinggi ya Jadi dia lebih main ke torsi Jadi top speednya yang hilang Hmm Jadi patokannya itu adalah Kalo misalnya compare dengan kalian-kalian yang punya E36 323 standar Ya Itu Punya gua ini Lari 100 Lari 100 itu Di gigi 5 Itu RPMnya udah 4000 Udah teriak-teriak Ya udah Ya karena Rasionya rasio tinggi ya Dia untuk Nyari torsi ya Buat kejar torsi Nah Nah Karena gua berpikir kayak Kayaknya kan gua bakal sering ya Jakarta Cerbon ya Hmm Karena gua akan Beresin apa rapiin juga kan pasti disini lagi Betul Jadi Gua cari tuh Si Gardan E36 323 standar Hmm Nah Kenapa gua ambil standar Ga cari yang LSD Karena gua itu sempet lihat Ya dari Youtube dari semua lah Itu ada kitnya itu yang Yang bikin Seakan-akan si Gardan standar itu jadi kayak LSD Hmm Jadi dia kan ada kayak pinion yang spider gearnya itu di tengah Yang ada besinya itu Nah Dia itu selipin disitu Terus Dia ada pairnya neken ke kiri kanan Oh gitu Nah Jadi Konsepnya sih sebenernya mirip kayak LSD ya Jadi ketika ada torsi di pinionnya itu Si besinya itu dia neken ke kiri kanan Which is jadinya dia ngelok Nah Secara sistem kinerjakan Berarti kan dia Konsep sama ya Sama LSD ya Nah Itu universal Bisa dipakai dimana aja Berarti di mobil apapun yang ada Gardan belakang Atasnya penggerak belakang ya Gardan belakang Harusnya bisa Dengan Dia Spider gearnya itu Selipin besi itu Copot Langsung tak dia ngunci Dorong Ketika ada torsi dia akan Dorong Ketika torsinya gak kenceng Dia akan ngelos Dengan adanya oli di dalam lah Ibaratnya gitu Nah Awalnya gue bersana pakai itu kan Jadi gue cari Gardan Dikampakan Dapet Dapet Cari di ebay Dengan si kitnya itu Dapet juga Harganya 500 ribu Which is Kalo gue compare Gardan sekarang Kalo ya sekitar 2 jutaan 2,5 juta Tambah 500 ribu kitnya itu kan Which is 3 juta 3 juta Jauh doang dari yang kalo gue beli LSD Betul LSD kan bisa sampai 15 Sampai ke atas Sampai berapa ya Sekarang Sekarang Kita gak tau nantinya kalo berubah lagi ya Kedepannya pasti lebih mahal sih Ya mungkin Kita gak tau Nah ternyata Gua baca-baca di Forum Gua suka buka forum di Facebook Yang E36 Internasional ya Jadi gak cuman temen-temen Indonesia Itu ada temen di luar negeri Ternyata dia juga ada yang pasang Dan ternyata Si kitnya itu Itu tuh ternyata dia Kalah sama Gearnya Jadi Awalnya itu Katanya oke banget Untuk Untuk 5.000 10.000 Kilometer tuh oke banget Oke banget Mantep Persis kayak LSD katanya Tapi setelah Pemakaian panjang Lama Mungkin udah muai atau gak turun Kemakan Besinya kalah Si kitnya itu tuh kalah Jadi Komplennya dia Dia cerita Yang seremnya itu kadang-kadang Nge-lock Kadang-kadang enggak Jadi gitu katanya Katanya Ya mungkin di luar negeri kan Dia ada Winter ya Ada winter ya Iya 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 Ketika winter Tiba-tiba nge-lock Iya mungkin ya Itu yang dialamin itu ya Jadi Setelah gua baca itu Gua langsung WA Diki Dik Cancel jangan Jangan dulu Jangan dipasang Nah yaudah Jadi mau gak mau gua Akhirnya Gua cari LSD Sampai akhirnya udah dapet Barangnya gua udah taruh di Jakarta Tapi memang Itu Lu ambil tipe apa nih LSD nya nih? M3 kalo gak salah M3 punya Gua nanya ke yang ownernya Yang Barang yang Sama yang Punya Dia itu juga Pemain BMW juga Rumahnya dia tuh Bengkel itu keren banget Mas Abi Bang Abi Itu keren banget dia Dia mainnya di E30 Nah which is Si gardannya M3 ini Bracketnya diganti sama bracket E30 Bracket belakangnya Tapi katanya sih dia bilang Kedepannya sama Jadi dari yang itu Kalo gua beli Tuker si tutupan belakang Kan ada tutupan belakang yang bulat Terus ada bracketnya kan? Iya betul Nah kalo E36 Kekiri ke kanan Bracketnya Kalo E30 dia cuma satu Samping doang Sebelah Nah itu doang yang harus gua ganti Sekalian juga Sebenernya kan gua bongkar Ngecekin Kopling nya Apanya masih oke atau belum Ganti Sekalian ibaratkan stage Selanjutnya lu upgrade lah ya Iya Itu maya permanjaan juga ya Iya Dia sih bilangnya Kopling nya masih tebel katanya Kan ada kampas Ada kopling nya kan Kalo yang LSD Tapi kayaknya kalo di kakinya lu Bertahan cuma 2 bulan Deki Enggalah Kayaknya bakalan nanti Kalian kalo dipik Mungkin melihat ada Saber biru ini Melintir tiba-tiba di jalan Itu udah pasti punya dia nih Karena dia hobi nya Shisha nih Ya gua kasih tau aja Base cam nya dia tuh Shisha Sebelum pandemi Apa tuh namanya tuh? Oasis Sebelum pandemi ya Gila gua ajak meet up nih Anak ke Jakarta Itu akhirnya Oasis Shisha terus Jadi buat kalian Bakal sering Liat nih mobil mungkin Di daerah peak nih ya Lu kalo main peak kan? Mostly Biasanya Ya gak jauh-jauh sih Karena gua juga tinggalnya di barat Ya ujung-ujungnya peak lagi Peak lagi Jadi buat kalian yang mungkin nanti kalo ketemu mobilnya di jalan Kalo gua kangen-kangen Karena gua gak stay di Jakarta Boleh fotoin DM gua Jadi gua tau Boleh Nih mobil ini kemana aja di jalan Ada loh Ini ada loh Dipake loh Dipake Jadi emang konsepnya ini daily drive-en banget guys Gua ulangin lagi Ini daily drive-en banget Ya walaupun gua pake weekend sih Ga yang bener-bener tiap hari Iya Tapi seenggaknya ini mobil bisa nempuh jarak jauh Ki Nanti kan lu bawa sendiri kan? Bawa Bawa Gua bakal bawa nanti Ketika ini selesai gua bakal bawa ke Jakarta Gila Gila Wah keren sih Jadi ini perjuangannya nih guys 2 tahun nih Itu kan Gardan ya Nanti kan setelah yang Tadi yang pertanyaan lu tadi kan Setelah yang ini selesai di Jakarta Gua mau ngapain aja kan? Betul Pertama tadi Yang si Gardan itu Gua bakal naikin yang LSD yang gua udah beli LSD naik Terus sama BBK BBK Eh gak boleh sebut merek Iya gak boleh sebut merek ya Kita gak boleh sebut merek disini Sorry guys Jadi kita gak sebut merek disini Karena Specknya aja paling ya Specknya boleh Specknya boleh ya Lu mau speck berapa BBK Gua sebenernya cuma kepengennya itu 4 pot 4 pot Kalau bisa 4 pot 4 pot depan belakang Depan belakang rata 3x30 3x30 depan rata Eh depan belakang rata Depan belakang rata Kalau bisa Kalau bisa Kalau misalnya enggak ya At least yang depannya 3x30 4 pot itu Yang di depannya pindah ke belakang Kalau gak salah depan lebih gede kan ya Daripada yang belakang ya Iya bener Depan lebih gede Paling cuma gitu doang Di switch berarti ya Iya Depannya baru yang BBK nya itu Oke 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 Itu dua LSD Ini BBK ada lagi Harusnya ya Harusnya Harusnya gua stop dulu tuh Gua harus nikmatin dulu Oh iya lu pakai dulu Iya ibaratnya stop dulu lah Napas dulu lah Nikmatin dulu Kalau memang masih sanggup Ya baru lanjut ke mesin Performance Naikin Harusnya Rencana mesin apa Gak apa-apa sebut Apakah sekarang lu mau mainan Euro JDM Atau mau main Euro Euro purist tapi kenceng Atau mau Apa Ya sebenernya sih Sebenernya sih masih belum tahu ya Cuman Gua rasa sih harusnya Sebenernya gua gak ada planning untuk stroke up sih ya Paling harusnya Porting police dan blablabla Recondisi dengan segala macemnya Kalau misalnya memungkinkan ya kayak gitu juga udah cukup harusnya ya Karena memang dari tenaga kan dia udah cukup ya Kalau memang nanti gua ngerasa kurang ya Antara stroke up atau turbo Tapi Ya banyak Banyak Consideration lah Ketika lu naikin turbo ke mesin kan jadi Jadi kebeneran ada temen saya juga Memakai E36 Yang dijual itu Dia tuh ada sedikit kendala di masalah stroke up Ki Oh stroke up Ya kita tahu orangnya siapa Ya itu inisialnya di Ki Iya inisialnya di Ki Jadi dia Yang tadi saya katain Sedikit agak bodoh menjual mobilnya Ternyata itu Kalau lu stroke up dengan perbandingan stroke up dengan turbo nih Ini mah pengalaman ya maksudnya Tau langsung lihat si Ki gimana Hasilnya gitu kan Kencengnya sih kenceng gitu Tendangan atasnya gila Napas gak habis-habis lu stroke up tuh Tapi Kalau spare part dihitung-hitung Sama aja Sama aja sama turbo ya Sama aja sama turbo Cuman kalau turbo gua takut internalnya dia yang kena Jadi lu lebih mending ngorbanin gearbox lu Atau engine lu Pilihannya dua Setau gua kalau lu naik turbo Better pindah ke M50 ya Yes Diki ngerti ya Diki tau tuh Karena kalau yang 323 kan dia M52 ya Dia blok aluminium katanya Betul Kalau M50 blok besi kan M50 besi dihajar turbo tuh Nah makanya tadi Sebenernya dalam pemilihan engine ini mah pengalaman gua lagi Ki Harus lu tahu nih ada yang mau dikorbanin yang mana nih Lu lebih worth it apa nih maintenance apa gitu kan Itu Tapi banyak banget nih Tapi banyak iya Maksudnya si E36 ini sebenernya tak terbatas lah Tak terbatas Ki Gila Ada yang masukin emang V8 nya BMW Ada yang masukin macem-macem Ada yang case swap Ada yang Ada yang Dua jeset Dua jeset ada ya Dua jeset Ada yang rotari Ada juga mesin ini di super charge Gua pernah liat tuh yang rotari yang dari si Motomobi Oh Motomobi itu ada Om turbo nya itu kan dia ada sama om turbo kan Om turbo nya itu ada pernah bikinin orang rotari Eh 36 rotari Pake oli dikit di bensin Oh kayak dua tak ya Kayak motor dua tak Kayak rotari Apexil nya dia butuh ini kan Gila gila Ya maksudnya jadi Ya pemilihan mesin sih sebenernya ini Bisa macem-macem lah event Gila loh culture Zaman sekarang ngeri-ngeri banget loh Ibaratkan lu juga udah gak terpatok Lo mobil BMW itu udah harus Dengan jantung pacu yang bisa dibilang itu mesinnya harus BMW Enggak Jadi lu mau masukin 4G63 Kayak lu mau masukin apapun udah gila sih Zaman sekarang lu Wah Mobil drive dong Wah AWD 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 Atau gak RWD 4G63 kita bikinin Gila ya Itu keren kayaknya sih Orang Indonesia tuh Kita gak terbatas lah Gak terbatas Mau apa aja Kalau boleh kan Kok ini engine mounting nya kan gini Iya Tenang bos Iya kalau orang Indonesia Tekuk-tekuk-tekuk Potong-potong-potong AWD Langsung jadi Nah gitu guys Jadi Apalagi Ki ada lagi Ya kalau Puris pasti ya Dia akan pilih mesin BMW lagi lah Kalau Puris Ya Apalagi Puris nya Puris banget-banget-banget Ya dia Eh gue pernah liat tuh E30 mesin yang V10 S pakenya Oh V10 M5 ya berarti ya M5 ya M5 E39 M5 E39 Dinan Dimasukin E30 Dinan Coss E60 ya E60 Malah kan lebih gila lagi tuh Wah gue gak ngerti sih Jadi Kalau Puris Puris banget itu gitu tuh Ki Lawannya Ki Ya Puris juga ada yang lebih Puris lagi Yang levelnya sampai katalog Itu kan lebih gila lagi Dia berarti kan sampai speknya M3 S52 ya S52 kayak gitu-gitu banyak lah Itu parah banget sih Ya banyak lah kalau mesin bisa Sebenernya bengkel yang ngerjain E36 kan banyak di Jakarta ya Dengan ya macem-macem lah ITB mungkin Ya ITB Yang maksudnya belum sampai yang berat-berat banget gitu kan Tambah-tambahin tuh Opsinya banyak lah untuk mainin ini Ya Kalau misalnya emang masih bisa nafas gue sanggup ya Terakhir lah itu bagian terakhir Gue lebih pentingin Lux sih Lux Bisa dipakai harian dulu Nyaman Tentram damai mungkin ya Ki Bisa jalan jauh Atau gak street drift Ya kan Ya karena itu sebenernya Karena ngambilnya itu 323 ya karena itu Karena Basic mesinnya pun sudah cukup tenaganya Kalau Iya kalau mau dinakal-nakal dikit gitu Kemarin gue curhat tuh sama temen gue tuh Si Aldi tuh Aldi Rais Aldi Rais Kan sering kan beberapa kali dia kesini Curhatin soal E36 kan Itu dia Kasih masukan Udah Dia punya E36 Dia 36 ada Oh ada Nah dia pake 36 Kirain dia mainnya slalom itu Obri 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 Ya gila Itu mobil dari Driven di slalomin terus Slalom kan Gila tuh orang tuh Gila gila Itu lu jalan ke Bali kemana itu mobilnya satu itu Tapi di kesotin mulu Wuh gila Gila Nah gue curhat tuh tentang 323 Kata dia Udah Beb lu pasang LSD aja tuh seri 7 punya Oh dari seri 7 masukin kesini Seri 7 lu masukin kesini Terus lu pasangin sedikit Roll cage Roll cage lah Buat aman amanin badan Super angle juga kata dia tuh belum tentu perlu Oh iya itu juga nih Nah jadi Gue juga belum super angle tuh Nah itu ada pertimbangan Ki Jadi kadang-kadang kalo emangnya rakitan lu tuh udah bener Gak usah super angle tuh E36 udah bisa dibawa kesot kesot tuh Asal garden belakangnya lu udah ganti LSD tuh Nah kalo Ini mainin apa Ackermann ya Mainin Ackermann katanya Bisa ya Depannya digituin Enggak Ackermannnya di Kurangin ya Jadi kan kalo mobil kan Dia itu kalo belok kan Oh Ininya Enggak Kan misalnya belok 15 derajat Nah yang kiri Yang kanan 15 derajat Yang kiri tuh belum tentu 15 derajat katanya Betul Bisa lebih kurang Bisa lebih masuk Nah katanya dia mainin di Ackermannnya itu Jadi ketika Iya ketika yang kanannya 15 Yang kirinya tuh bisa cuman 10 katanya Ya gue lupa deh Pokoknya dia ada atur Ackermann namanya Jadi Enggak yang Satu banding satu nih Kiri kanan ketika tikung Nah itu katanya sih Rasanya bisa kayak Kalo di setting ya Kalo di setting ya Katanya sih bisa kayak super angle Berarti itu akan lu develop juga tuh Iya kalo di Ya tergantung budget lah Nanti kalo di Jakarta Kalo memang kerjainya ternyata Gak sesusah itu Dan dengan budget yang cukup Ya kan Kenapa enggak? Karena kan dia sebenernya bawaan Tinggal setting itu doang Tinggal atur ya Ya gak tau sih Awam nih Sebenernya gue masih Bahkan baru belajar ya Ini kita sama-sama mencari tahu info nih Soalnya ini udah perangnya E36 semua nih Kita sama nih E36 semua nih Aduh Jadi gitu Ada lagi Ki? Apalagi ya Harusnya sih udah sih Kalo dibilang Interior kan Ya ini joke juga gue ngambil dari Diki Tukeran sama BBS 17 itu Oh jadi sejarahnya tuh gitu Yang di 17 itu sempet dipake yang di Ya Mobilnya dia 17 BBS Kayaknya pelek Rizky ngapain ada di Diki Karena tuker sama ini Nah besok paginya gue ngeliat Mobilnya tuh udah ngelambruk gitu Dengan Gak ada joknya pak Gak ada joknya Oh itu Pindah kesini Oke 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 Ya ini saking Maksudnya kan Lumayan lama Nambung-nambung Nambah Nambah Lorbar Setir Nardi Yang idam-idaman lu dari dulu kan Setir ini kan Ya setir ini Emang ini yang gue pengen nih Ini dapetnya juga di bank Gue lupa namanya Banknya terkenal kok Di anak BMW Outlaw Nama IG nya BMW Outlaw Itu terkenal kok anak BMW pasti tahu lah Oke Oke Dengan Macem-macem gue beli saklar Gue beli Yang bisa gue ganti-ganti gitu ya Biar kayak pilot-pilot gitu ya Yang gue baru-baruin Yang Oh iya ada stop button Oh keren tuh Cetekan saklar Macem-macem Panggang sate Kan anak BMW pasti juga E36 itu terkenal tuh Iya Panggang sate Macem-macem lah ya Cuman Apa lagi Overall sih ini mobil udah utuh banget sih Ini udah Sa belt Oh seat belt Sa belt Kenapa gak mau Takata Tadinya gue gak tahu sih kalo Sa belt Eh Eropa ya Sa belt kayaknya Jepang Jepang atau Eropa Eropa ya Eropa ya Dulu kan gue cuman tahunya Takata Takata Iya bener-bener Cuman tahunya Takata doang Nah ternyata Sa belt tuh Oh Sa belt dong kenapa Sa belt kan Jerman Oh oke Berarti emang bener dong Lebih cocok Sa belt Lebih masuk lah ya Ke merek mobil lu gitu Merknya kan Eropa lah gitu Europe Oke Apalagi ya roll bar udah Apa udah semua Udah sih harusnya sih ya Apa itu sih Oke kalo menurut lu udah Gue punya satu pertanyaan terakhir Sebelum penutup vlog Gue tanya Satisfy gak sama kerjaan sini? So far iya So far iya Udah menunjukkan ekspektasi lu yang dari awal itu Lihatnya udah oke Tapi memang ya tadi yang kita harus Benerin lagi ya Emang ada beberapa part yang Perlu di finishing lagi lah Cuman Kan 90% ya Ini kan 98% Udah tinggal 2% itu tinggal yang finishing itu kan Yes Oke iya Emang ini yang gue bayangkan adalah ini Emang ini yang gue kepengen gitu Emang ini yang gue Udah idam-idam Ini yang gue bayangkan Ini hasilnya seperti ini gitu Oke 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 Dengan segala revisi-revisinya Revisinya dan pembuatnya guys Kalau kita menjiplak itu gampang mungkin ya guys ya Tapi disini bener-bener Classy ya Wah gila sih mobil Rizky 100% tuh handmade gitu Ini handmade semua Dari bikin pintu Nutup belakang Ngebentuknya semua detil-detil ya Keliatannya sih mungkin kayak Bener E36 coupe Tapi dibalik ini nih Ada detil-detil yang emang Gila sih ini handmade banget gitu Dan kita perlu Ya ngakal-ngakalin ya kali ya Sampai akhirnya ini Jadi Utuh Sudah kita bawa jalan Kita service engine-nya tadi ya Oh ya tadi udah Sudah oke semua tuh And that's it It's done gitu Jadi gitu Dan Sebelum penutupan vlog lagi Ki Ada apa gak kata-kata yang mau lu sampein Buat penonton setiap Ada gak? Ya Ada mungkin beberapa ya Pertama terima kasih lah Ya Terima kasih ya karena Bisikan-bisikan Iya karena Kontribusi dari temen-temen juga yang ngasih tau Bang Itu beda tuh Bang kaca depan beda bang Bang pilar beda bang Bang atap lebih pendek bang Gitu-gitu kan Ya Yang tadinya kita Model nekat Kita gak tau Baca blurpin Diki Baca blurpin juga cuma baca doang Ustak Baca doang Mundur 16 Mundur 15 cm Angkanya tuh gak ngeliat dur Ya Cuma lihat Satu depannya Oh iya bener ini udah Parah banget Pasang Pasang lampu kan Lebarnya harus sesama ya Kalau lebaran kata beda juga ya Kirain cuma tipisnya doang gitu kan Kayak gitu-gitulah Ya thank you buat yang udah temen-temen yang suka nontonin juga Yang ngikutin Kalau emang suka ngikutin thank you supportnya Ya Ya gue doain semoga kalian juga yang pasti yang nonton ini kan pasti orang-orang yang suka juga sama mobil ya Yang punya ketertarikan di dunia mobil Khususnya modifikasi Karena kan ini channel-nya channel modifikasi ya Gak cuman channel mobil OEM-OEM biasa ya Ya gue harap kalian bisa lah punya capai impian kalian walaupun kadang susah ya Ya sebenernya kan kalau bilang impian kan gue impiannya kan R34 Supra Kalau E36 pun E36 coupe kan Iya Tapi again karena gue gak bisa sampe Ya gue cari cara bagaimanapun caranya Ya luckily gue punya temen Alvin yang dia kerjain bengkel Gue tanya dia sanggupin sanggup jalan-jalan Ya akhirnya juga jadinya ya kesampean walaupun Walaupun kan bukan asli coupe ya Tapi secara experience harusnya sih Udah keliatan banget kayak coupe Ya udah keliatan kayak coupe lah Ya tadi kan terakhir ya apa Ya gue harap temen-temen yang nonton ini juga Kalau memang kalian punya apa Mimpi Mimpi, cita-cita pengen Ya kadang-kadang juga Kalau memang harus sabar ya harus sabar Kalau misalnya memang gak sabar ya kayak gue Ibaratnya kan gue gak sabar ya Gue jalan-jalan pintas lah Karena apa Kalau beli coupe yang asli gak bisa Ya berarti gue coba bikin convertnya Ya sama lah seperti temen-temen Kan kalau misalnya memang ada yang pengen E30 E30 nya pengen yang coupe Ya which is doable banget kan Yes Itu kan daripada gue langsung cari ori nya E30 yang harganya juga udah mulai Ya mahal Ya kalau misalnya memang kalian emang punya mimpi Emang dan ini ya apa Entusias terhadap modifikasi ya Ya jalanin lah gitu ibaratnya Ya mulailah gitu dengan Ya kalau gue kebetulan punya temen Alvin Ya gue samperin Alvin gue tanya Ayo lanjut, enggak lanjut lanjut gitu Ya itu sih harusnya sih ya Ya dan kalau bisa ya mungkin Sebanyak mungkin produk lokal lah Walaupun kita tahu Ya kayak gini lah kan gue gak bisa bilang Pelek ini kan bukan lokal ya Ya walaupun bukan lokal Tapi kalau memang sebisa mungkin ya Kalau ada barang lokal yang lo suka Masukin lokal Kayak gitu Untuk mengembangkan juga Industri otomotif ya di Indonesia ya Karena ya Indonesia kan industri otomotifnya kan gede ya Betul, luas banget Dan ibaratkan human powernya Indonesia kan keren-keren Mantap, mantap Senimanya mantap Senimanya mantap Dari yang Ya kita lihat Kepupu Malam aja lah Itu udah legendnya kan Lo mau bikin mobil apa? Ya Bisa dijabanin semua gitu kan Bisa Apa? Mobil listrik, sport, supercar Dijabanin semua bisa Mobil 8 roda Mobil 8 roda Remote control Remote control Bisa bisa Makanya Ya itu dia Modifikasi kan gak terbatas ya Betul Emang batasnya ya Imajinasinya kita Pengennya gimana Dan konsepnya seperti apa Konsepnya seperti apa Nah Oke Ya itu juga yang kadang-kadang Ya Misalnya orang ngeliat Riser apa gini-gini Macem-macem lah Ada yang suka ngejekin orang gitu ya Ya sebenernya Ya harus di Walaupun lu Ya gue ngakuin nih Ini kayaknya jelek nih Kayaknya gini-gini Tapi Ya again Itu kan sebenernya kan Seleranya orang pribadi Apa ya Ininya Apa ya Keinginannya dia pribadi Ya jangan di ejek lah Ya betul Boleh Ya lu boleh ngobrol Boleh apa Kalau ngasih saran juga sebenernya Jangan terlalu ngasih saran juga kan Sakit hati juga ya Mungkin Ya agak susah sih memang Tata keramanya harus ada lah Jangan langsung main celah aja gitu kan Buncinya adalah Menjadi diri sendiri Bener gak tuh? Bener-bener Bener jadi diri sendiri Karena ya Gak ada yang salah kan Dengan modif yang lu ambil Ya itu adalah Modif yang lu pengen gitu kan Jangan Kalau bicara salah Ki Profesor 11 tahun Ngedevelop satu tipe mobil Kita bedel-bedel kok Iya Udah salah dari awal Tapi balik lagi guys Ini kan selera ya Selera Ya namanya hobi susah lah Iya namanya hobi Jadi gitu Lebih menghargai Menghargai kreasi orang Walaupun gak sesuai dengan selera kita Walaupun kadang juga ada yang Terlalu aneh banget Yang salah banget Spoiler taro di depan Tapi kan ya balik lagi Kalau lu dibilang Ada lagi culture tuh Yang GT Wing punya RC Ditaro di bagasi mobil Kamu pernah tau gak tuh Itu viral banget sih Viral Ya kayak gitu-gitu lah Itu sebenernya kan aneh Tapi balik lagi kan Mungkin dia isengannya dia Lucu-lucuannya dia Gitu kan Kesenangannya dia Ya gak masalah Itu kan juga punya dia Gitu Dan jangan modif Kayak terlalu Influence Nanya ke orang Itu wajar Nyari referensi wajar Tapi sebenernya lu Jangan cuma asalnya ikutin Jadi kayak Metrennya ini Pasang Oh lagi ini Ikutan Ikutan Ya ikutan Asal ikutan Yang lain pada Ngetrend Kayak di Camber Camber Gang Itu nunjuknya langsung ke Diki Camber Gang Wah minus 10 Minus 10 Pasang pasang Gak bisa potong Potong Ya kalau Kalau memang Kalau memang suka Ya gak masalah Tapi ya Maksudnya jangan sampai kalau Gue cuma pengen cari pengakuan Cuma pengen ikut-ikutan Pengen nyaingin siapa gitu Tapi ya better kalau Modifikasi sesuai dengan Yang keinginannya lu Yang memang lu pengen tuh seperti apa Cita-citanya lu apa Oke Oke Dan ya Buat yang temen-temen yang memang suka Pakai mobilnya Pakai Kalau memang ada yang Lebih suka untuk menikmati mobilnya Itu disimpen Kayak gitu juga ya Nah itu again Kan siap orang punya cara Ya punya cara yang berbeda-beda Untuk menikmati hobinya kan Ada yang sukanya di bawah Malah tambah di bawah Pakai Setiap hari Ada yang malah disayang-sayang Didiem-diemin gitu Ya itu Hobi yang Memang kita gak bisa Bilang salah Bener-bener lah Ya Setiap orang punya Ya punya Ininya masing-masing lah Punya apa Keinginannya masing-masing Cara kerjanya masing-masing Kayak gitu Oke 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 Udah sih ya Rizky Ini dari Rizky segitu? Ya segitu aja dari gua Oke Lanjut lagi ke gua Closing guys Ini jadi ini closingnya Jadi gua sebelumnya Ucapin juga Buat kalian Gua ucapin thank you banget Udah selalu Comment Dan menunggu jejak-jejak petualang Si coupe Kupe-nya Rizky ini Gua thank you banget Entusiasnya Gede Untuk mobil ini Dan sorry juga Buat kalian yang dari kemarin itu Mungkin DM-in Earth juga ya Nanya soal biaya Untuk E36 Si Rizky Ya Kalau bicara soal biaya Kita langsung kasih info Kita Boleh gak nih gua open nih? Boleh boleh Ya Kalau untuk body works Di luar harga part ya Kalau di luar harga part Kita charge Kita bikinin dua pintu Kita repaint Kita bikin kaca Samping loh guys Bukan depan sama belakang ya Karena balik lagi Tadi udah kita sampein Kalau kita custom kaca depan Itu Wah kayaknya gak reasonable banget gitu ya Barangkali ada crack Oh gila dari nol lagi Yes Tambahan resiko lagi Tambahan resiko lagi gitu guys Sampai ya Kita cuman menggaransi seperti ini Mungkin angkanya itu di angka 60 juta guys Ya jadi Untuk repaint Dua pintu Dan kacanya Itu harganya segitu Jadi buat kalian juga Kalau Rizky Itu more Di atas 60 juta Kenapa? Karena dia convert juga kan Kayak contoh white body Kayak contoh Ada bumper body kit sabernya Ada GT wingnya Ada Roll bar nya Ada segala macem Lampu sen Lampu belakang Stop lane Wah itu udah ibaratkan More than 60 guys Jadi gue juga disini Sampaiin buat kalian Kalau mau ngerjain convert begini Harus siap-siap mental Ya mental Dan waktu ini sangat Perlu disiap-siapkan nih Jadi buat kalian juga Yang nanya-nanya kemarin Mungkin dari vlog ini Dari podcast ini Gue udah Ngewakilin Jawabannya ya Udah di angka segitu Dan kalau part juga Kalau mau lampu Atau enggak Lampu sennya gitu Kalian bawa sendiri Gue lebih seneng Jujur Nyarinya aja repot Sekarang Susah banget Impor udah ampun Ki Sekarang lagi susah Mudah-mudahan ke depan Indonesia udah pulih dari Covid Balik normal Atau bahkan Lebih enak lagi dari normal Kita aminkan bareng-bareng ya Buat pecinta modifikasi Yang demen Impor ekspor nih Kita sama-sama ngedoain aja Mudah-mudahan Pertumbuhan Modifikasi di Indonesia tuh Jauh lebih Tinggi nih Industrinya gitu Contoh kayak body kit Body kit juga Yang ibaratkan punya Local pride gitu Ya kalau gue sendiri Disini gue mainan local pride juga kan Gue punya merek saber yang lu pakai sekarang gitu Jadi gue juga nyampein buat kalian nonton Jangan Pernah Kalian memandang rendah Local product Karena merek-merek tertinggi juga pun Dulunya seperti kita Iya dong Terus kalian itu Ibaratkan kita sama-sama Di negara Indonesia gitu Pengen naikin harga bandrol Si barang Indonesia ini Gimana caranya Kalau kalian Merendahkan Udah belum apa-apa Langsung Naruh Kita tuh di bawah yang lain gitu Bener gak tuh Jadi balik lagi Kalau soal local product Gue bakal 1000% dukung Untuk Indonesia gitu Jadi begitu juga dengan E36 Coupe si Rizky ini Ini bener-bener ya Selain pelek ya Urusan bodi ini bener-bener local pride banget gitu Yang ibaratkan kita bener-bener Indonesia Yang membikin Kecuali jok kali ya Sama yang lain-lain ya Ki Sama mesin ya Kalau kedepannya mungkin gue punya inspirasi gini Ki Lu terima gak tantangan gue? Lu kan selalu mobil kenceng Indonesia bisa bikin engine secara listrik Lu convert ke listrik Lu mau gak? Boleh Malah itu Wow itu malah oke ya Good idea kan? Good idea Ibaratkan sekarang gini loh Gue lagi melihat tren Di Indonesia ataupun di dunia Itu mobil listrik lagi gila loh Lithium Nakai sana aja Ya udah Kalau gak salah develop lagi Ya gak tau sih Gue pernah lihat ada postingan di IG nya dia Yang dia lagi Listrik Nah Motor listrik Itu Itu guys Jadi ibaratkan Gue pun juga disini Secara earth gue udah mencium Ini akan listrik nih Jadi buat kalian Yang punya industri Bukan ke listrik kan PLN lagi disangka ya Bukan Lebih ke arah otomotif yang berbau listrik Motor listrik ya Kita mau develop bareng produk Sampai desain Mau sampai kegunaan function Segala macem Gue ajak kalian Ayo kita develop bareng Ya Jadi ibaratkan disini juga Ada juga di luar sana Yang udah mengganti Apa tuh mobil Banyak-banyak Mobil klasik-klasik Supra ya Supra diganti listrik Lo tau gak mesinnya Tesla Mesin Tesla Modar kan Kan ngeri gitu guys Jadi ibaratkan disini tuh Ayo kapan Indonesia tuh punya Local pride gitu kan Local product nya mana gitu Jangan ngerendahin local pride kita sendiri Kita harusnya Udah pernah coba Finn Udah pernah itu Karman Gia listrik Listrik Nyala aktif Nyala Itu ya si Omobi tadi itu lagi Si videonya di Motomobi ada Oke 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 Jadi ya siapapun lah Kalau misalnya memang ada yang punya kapabilitas untuk mengeksplore Mendevelop lah ya Atau punya koneksi lah Atau punya network siap yang tau yang bisa develop si Listrik Ayo Ayo Kita bareng ya Ayo Kita gas bareng Jadi gitu ya buat kedepan nih kita udah Langsung nih ini sebenernya gue instant banget nih Gue ngomong spontan banget Chris Ki gimana kalau ditantangin ada yang begini lu mau gak Jadi ibaratkan gue juga tanggung ya udah melihat satu sosok mobil ini nih yang udah Ya ini BMW nya Indonesia gitu Ya handmade Ki Ini udah kaca aja udah bikinan sendiri gitu Iya kan Ini udah hampir 80% mobil ini secara eksterior udah handmade kita gitu Udah Indonesia yang bikin kan Gimana caranya kita ibarat disini mendevelop lebih dari secara engine yang tadi juga Lu ngomong gue pengen upgrade engine tapi next Siapa tau ini mah gue cuman ibaratkan ngelempar Omongan doang nih kalau ada yang ngajak develop listrik berarti risiko kan udah mau Ya kan Kita coba bareng-bareng kita develop bareng Gue pun juga disini pengen ibaratkan kalau andai ini mobil diciptakan untuk bisa berlari Gue kan disini kan demen banget ngamatin soal aerodinamik Gue demen banget tuh namanya desain-desain yang aerodinamis tuh gue demen banget Dan gue ibaratkan lagi develop juga disini bukan sok jago ya gue ya Tapi disini gue belajar titik-titik aerodinamis gitu Ya kita develop bareng mudah-mudahan ada project dan di luar sana ada yang punya di bidang seperti itu Jadi kita tandem project aja ya kan Jadi gitu mungkin itu pesen-pesen yang gue sampein juga gue ucapin seperti itu dan tentunya untuk risiko sendiri gue ucapin thank you udah sabar Ini lu sabar banget sih ngadepin gue sama Diki sama anak-anak yang lain ibaratkan ngerombak mobil lu tuh udah sabar banget Karena balik lagi kunci utama gue adalah ini produk barang yang risiko terima harus dia satisfy itu kunci pertama gue Jadi gue gak mau buru-buru Gue mendingan korbanin waktu gue daripada kualitas gitu ya Ki ya Jadi gue disini lebih mentingin soal kualitas gitu Gue gak mau yang ibaratkan ini mobil cepet jadi Selesai gitu Iya karena kita build mobil kan untuk nyimpen lama bener gak Jadi balik lagi yang buat kalian mempelajari pola kita dalam memodifikasi Jadi ya kunci satu jangan buru-buru kita balik lagi kita yang ibaratkan ngerjain secara teknis untuk keselamatan kalian juga dan kepuasan kalian juga Jadi itu pelajaran-pelajaran lagi tuh Ki Tapi untuk lu sendiri gue ucapin thank you banget nih udah sabar banget nih Jadi dua tahun earth garap ini mobil sampe full spec ya di luar engine ya Ki ya Ini udah beres guys udah selesai Oke jadi mudah-mudahan kalian juga satisfy dengan tontonan mungkin yang ibaratkan penonton semua ini cuma bisa lihat tuh secara virtual gitu ya secara nonton vlog gitu kan Bagikan ke teman-teman kalian dan mudah-mudahan ke depan kita ada event di Jakarta gue janji gue bawa mobil ini Boleh ngobrol temu ngobrol nanya Kita meet up kita ada meet up bareng ya kan kita ngobrol-ngobrol kita asik-asikan bareng di tempat dan gue juga udah menciptakan beberapa mobil gue untuk persiapan touring Jadi one day pasukan Saber pasukan earth itu mau touring gue udah ada persiapan mobil Mau mobil toolkit towing gue ada support car Support carnya ada Mainan di tempat untuk motor gue udah siapin Jadi kita akan asik-asikan bareng buat kalian yang mau nanti rolling-rolling bareng tuh ala earth nanti Ya one day gue akan ciptakan satu vlog yang memberi tahu kapan temanya apa dan dimana kita akan lakukan itu So keep support kita terus dan tentunya bagiin video-video kita yang seperti ini gitu ya buat menambah informasi juga Gitu mungkin ya Ini daripada durasinya udah panjang banget Gue sekali lagi ucapin thank you Rizky udah sabar Jadi kita salaman dulu sah Udah beres nih perjuangan Saber E36 Coupe by earth Beres sampai hari ini Untuk detail-detail foto dan beauty shot b-roll kemarin gue bikinin tuh spesial buat Luki Karena balik lagi apresiasi earth buat Rizky gue cuma bisa kasih video yang terbaik yang ibarkan earth bikin Dan tentunya foto-fotonya juga Terus kalian test ride gue Iya test ride Sampai akhirnya beres semua Kalian bisa saksikan di instagram 7 earth ya Earth ada 7 nih instagramnya guys linknya ada disini Kalian cek satu persatu pasti ada fotonya dan video mobil Rizky So enjoy the video and the photo And today topic kita segini dulu Thank you for watching and be the best on earth guys See ya Bye